Intro Bagaimana nasib kita besok di akhirat Tapi kita dapat melihat Apa kesenangannya sewaktu di dunia Apa kebiasaannya sewaktu di dunia Majlis apa yang suka dia berada di tempat itu Sewaktu di dunia Itulah besok nasibmu besok di akhirat Karena keberadaan kita Allah yang menentukan Maka sewaktu hati kita senang Bersama orang-orang soleh Bersama orang yang akan membimbing kita ke jalannya para wali Allah Ke jalannya Rasulullah Disitu kita bersyukur Dan minta selalu kepada Allah Agar dapat kita istighawah Agar tetap di garisnya orang-orang soleh Agar tidak berubah hati ini Karena ini yang menentukan kita besok di akhirat Bersama siapa kau di dunia Senangnya apa yang kau lakukan di dunia Ini Menentukan nasibmu besok di akhirat Semua kemudahan yang Allah berikan Bila kemudahan itu baik Maka berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita Siapa saja Allah menghendaki Dia menjadi penduduk sorga Akan disenangkan sewaktu di dunia Beramal-amalan Amalan orang-orang ahli sorga Amin ya Allah Amin ya Allah Semoga kita tetap di jalannya orang-orang soleh Semoga tidak terbawa oleh rayuan-rayuan syaitan Tidak terbawa oleh budaya barat Tidak mengikuti hawa nafsu Bahkan tetap istiqomah Selalu bersama mereka di dunia Agar kita besok insya Allah dibangkitkan bersama mereka Selalu berada di garisnya guru-guru kita Bisa kita besok insya Allah dibangkitkan bersama guru-guru kita Amin ya Allah Pegang ini Kubur kita berjalan Tanpa sadar Setiap jam Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Itu mengurangi jatah yang Allah berikan kepada kita Itu menunjukkan tambah dekatnya kita ke alam kubur Itu menunjukkan bahwa kita tidak lama lagi akan tinggalkan dunia yang fana ini Jadilah orang yang suka senang pada orang-orang yang diriduai oleh Allah Sangat sedikit Di sana merusak Di sana menyesankan Di sana merayu Di sana, di sana, di sana Ya Allah Kita hidup di zaman Di mana sangat langka Sangat sedikit Kita depati orang-orang soleh Majlis-majlis yang orang soleh Majlis-majlis yang selalu diingatkan oleh Rasulullah Sedikit Di sana maksiat Di sana kemurkaan Di sana kemungkaran Na'udzubillah minrali Ngeri 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 Dunia tambah nampak Tanda-tanda kiamat selalu nampak Kelihatan Apa yang diingatkan Nabi Sudah mulai terus Nampak 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 Bukan saja dari luar Bukan saja dari syetan Bukan saja dari iblis Sampai dari dalam sendiri Dari ulama'nya sendiri Dari da'inya sendiri Sudah diingatkan Rasulullah Akan timbul manusia-manusia semacam itu Akan menghalalkan yang haram Akan menjual agamanya Akan berubah akidahnya Akan itu sudah disebutkan oleh Nabi Hati-hati kita terbawa Hati-hati kita menceng Hati-hati kita ikut Pegangi Orang-orang yang sudah jelas soleh Pegangi jalannya para waliullah Pegangi apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Fanatiklah dengan Nabi Muhammad Apa yang datang dari Nabi Muhammad Akan aku pegang erat-erat Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Tapi kalau kita dapati orang-orang Yang melewek Yang keluar Dari garisnya Nabi Muhammad Setelah itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Bahkan nampak sebagai seorang ustad Da'i Ya'i Ulama Tapi jalannya keluar dari garis Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah menegaskan Itu haram dalam hadisnya Lalu berani mengatakan itu benar Itu baik Itu bagus Kita akan ikuti ulama Ustaz Habib Yang berada dalam garisnya Nabi Muhammad Hidup mati bersama Nabi Muhammad Amin ya Allah Amin ya Allah Dengan kuburan kita Kematian kita Perjalanan yang jauh nanti Yang akan kita alami Ketentuannya hanya sekarang Sewaktu di dunia Selamatkah kau atau tidak Tetapkah kau atau tidak Betulkah amalanmu mengikuti amalan Yang diri oleh Allah atau tidak Sayangin diri kita Sayangin diri kita Kita tidak lama di dunia Di dunia sedang dipuji Jangan terus datang kepada kita Betulkah amalan kita Betulkah akidah kita Betulkah di dalam hidup kita Terus liab luakum ayyukum Bahasa doa amalanmu Lulus atau tidak Selamat atau tidak Besok bisa barang dengan guru-guru kita Atau tidak Besok barang dengan orang-orang soleh Atau tidak Besok dibawa bendera Nabi Muhammad Atau tidak Diakui oleh Nabi Muhammad Atau tidak Terus tanyakan pada diri kita Sewaktu kita berada di dunia Sehingga kita selalu menasehati diri kita Agar tetap istiqamah Agar tetap menjalankan perintah Allah Perintah Rasulullah Dan dijalannya orang-orang yang diriduai oleh Allah Amin ya Allah Yang menyesatkan tambah tipul Tambah tipul Kita tidak usah kecil hati Yang penting Diri Istriku Anakku Itu yang akan ditanya oleh Allah Itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Aku ingatkan kalau mereka mau Aku beritahu kalau mereka mau Aku cerama kalau mereka mau Tidak Tugasku hanya menyampaikan Tugasku hanya menyampaikan Selain daripada itu tidak Kecuali diriku Anakku Dan istriku Semua keluar dari majlis ini Nengok kepada anak dan istri Aku hampir majlis Aku sedang menghasilkan Aku mau di jalannya Guru kita Aku mau ngikutin Sorry kok istriku Anakku Di mana Tolong Tolong Kita tidak bisa selamat Mencuali anak dan istri kita Bersama kita Kita sholat Anak kita dan istri kita harus sholat Kita bangun untuk sholat subuh Istri dan anak harus ikut bangun bersolat subuh Kalau tidak jangan harapkan kita selamat Allah sudah ingatkan kepada kita Ingin selamat dirimu Dan keluar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.